Assalamualaikum semuanya Disini aku sudah sediakan tepung terigu pro rendah kurang lebih 250 gram Dan untuk perasanya disini aku ada garam sama vanili masing-masing setengah sendok teh Dan untuk rohiko nya disini aku pakai 1 bungkus Ini kalau kalian mau ditambahin merica juga boleh ya teman-teman ya Cuman karena aku gak suka ada pedas-pedasnya Jadi langsung aja aku tambahin bawang putih bubuk kurang lebih 1 bungkus Ini tuh beratnya 5 gram ya teman-teman ya Kalau menurut kalian semua bahan-bahan keringnya udah masuk semuanya Kalian bisa langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata Kalau menurut kalian udah tercampur rata Kalian bisa langsung aja siapin bahan-bahan berikutnya Ini langsung aja aku pinggirin dulu ya teman-teman ya Terus lanjut disini aku udah sediain telenan Aku bakalan potong-potong sosisnya Ini untuk sosisnya masing-masing Aku tuh pakai yang merah ini pakai 6 piece Terus yang coklat itu karena bentuknya agak kecil Jadi aku pakai 12 piece Ini tuh 6 piecenya harganya 5 ribu rupiah Aku beli yang di pasar itu aja teman-teman Jadi gak pakai sosis yang bermerek gitu Ini langsung aja kita kupas dan kita potong-potong Sesuai segera kalian Aku bakalan potong-potong agak kecil seperti ini ya teman-teman ya Lakukan hal yang sama sampai semua sosisnya habis Untuk detail harga buat kalian yang penasaran ini tuh habisnya berapa Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi box sekarang juga ya teman-teman ya Kalau kalian bisa ngatur Ini tuh bisa dijadiin ide bisnis Jadi langsung aja di cek sekarang juga Sambil nungguin aku motong-motong sosisnya ini Aku mau ngingetin buat teman-teman yang suka sama video aku kali ini Kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian Agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya Dan buat teman-teman yang belum subscribe Langsung aja subscribe sekarang juga Dan jangan lupa bunyi ke tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya Jadi langsung aja di cek sekarang juga Kalau kalian sedikit asing sama sosis yang aku potong-potong ini Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi box aku Aku bakalan kasih rekomendasi ini produk Ini tuh aku rekomendasiin banget Karena ini produk tuh persis banget sama Oteng Kalian tau kan kue ikan yang di Korea-Korea gitu ala-ala Korea Ini tuh versi murahnya gitu loh teman-teman Soalnya satunya tuh bisa dijual harga 500 Jadi buat kalian yang penasaran Langsung aja di cek sekarang juga di deskripsi box Ini untuk sosisnya langsung aja aku masukin ke adonan kering Kayak gini Ini langsung aja aku campur-campur Ini tuh caranya persis banget Kayak buat kentaki gitu ya teman-teman ya Jadi yang pertama ini Kita balurin tepungnya Sampai si sosisnya ketutup Kalau menurut kalian sosisnya udah ketutup semuanya sama tepung Kalian bisa langsung aja saring seperti ini Kayak gini nih Kalau menurut kalian udah cukup Kalian bisa langsung aja masukin ke dalam air Untuk airnya aku pakai air biasa ya teman-teman ya Ini aku pinggirin dulu Aku bakalan siapin airnya Ini airnya Sekalian aku kasih saringan kayak gini Biar nanti tuh pas mirisinya tuh gampang banget Ini kita masukin semuanya Sosis yang udah kita balurin Aku saranin kalau penggorengan kalian kecil Ini jangan langsung dibalurin semuanya ya teman-teman ya Soalnya kalau kita tuh gorengnya kebanyakan Nanti tepung itu bakalan kayak pecah-pecah gitu loh Nanti aku bakalan tunjukin Soalnya aku goreng sosisnya itu kayak kebanyakan banget Tapi kalau kita buat adonannya kayak gini Gak langsung-langsung digoreng gitu Itu bisa buat adonan kita tuh lagi kayak bantet gitu loh Jadi kayak sosisnya nanti tuh bakalan kayak keras banget hasilnya Ini setelah dimasukin ke dalam air Kita langsung aja masukin ke dalam adonan keringnya lagi ya Kalau menurut kalian ketebalannya masih kurang pas Kalian bisa langsung aja masukin ke dalam airnya lagi kayak gini Pokoknya diulangin sampai 2 atau 3 kali Disesuaikan aja sama selera kalian Kalau menurut kalian kurang tebal Pokoknya diulang terus juga gak apa-apa Ini aku kedua ya teman-teman ya Maksudnya kayak masukin adonan ke air tuh yang kedua kali Ini kita balur-balurin semuanya Sambil agak diremas gitu Biar ada keriting-keritingnya Kalau menurut kalian ketebalannya udah pas Kalian bisa langsung aja sediain penggorengan Ini menurut aku ketebalannya udah pas ya teman-teman ya Jadi gak perlu direndam lagi Jadi ini langsung aja kita goreng Kayak gini nih hasilnya Disini aku udah sediain penggorengan Untuk minyaknya lebih banyak lebih bagus ya teman-teman ya Cuman karena penggorengan aku tuh kayak kecil banget Jadi aku bakalan pake minyaknya secukupnya aja Dan aku saranin masaknya tuh jangan banyak-banyak kayak aku ini Soalnya ini aku masakin kebanyakan gitu Jadi kayak tepungnya gampang banget copot dari si sosis Jadi saran dari aku masaknya tuh sedikit-sedikit aja ya teman-teman ya Dan untuk apinya aku saranin pake api yang sedang aja Dan dipastikan sebelum kita masukin sosisnya Minyaknya tuh kayak bener-bener harus panas banget Soalnya kalau minyaknya kayak dingin Terus kita masukin Dan hasilnya tuh juga bakalan bantet gitu loh teman-teman Ini tuh seharusnya dimasaknya 2 kali Cuman karena aku tuh lupa Kalau sosis tuh digorengnya ngembang Jadi aku langsung aja masukin semuanya Dan hasilnya tuh bakalan kayak crispy-nya tuh berkurang gitu loh teman-teman Jadi aku saranin kalau kalian buat sosis crispy ini Ini tuh digoreng 2 kali ya teman-teman ya Biar hasilnya tuh gak seperti yang aku punya Dan jangan langsung diaduk Soalnya kalau langsung diaduk Nanti bakalan kayak gampang banget copotnya Kita tunggu dia agak keras Baru kita aduk-aduk Pokoknya sering-sering diaduk Kalau dia udah keras Soalnya dia tuh bakalan rawan gosong gitu Kalau gak sering-sering diaduk Ini menurut aku udah mulai kayak keras gitu ya teman-teman ya Kalau kalian udah mulai keras Kalian bisa langsung aja sering-sering aduk Kita aduk-aduk Sampai adonnya itu kayak warnanya kuning kemasin gitu Ini tuh kayak full banget sosisnya Kalian bisa lihat Ini tuh sekarang ngembang tuh sebanyak ini Kalau menurut kalian sosisnya udah mateng Kalian bisa langsung aja angkat dan tiriskan Bener-bener kayak nyesel banget Ini tuh aku goreng 1 kali Soalnya tuh gak secantik Kalau kita goreng sedikit-sedikit gitu loh teman-teman Tuh kalian bisa lihat Aku bakalan tunjukin detailnya Ini dia sealnya setelah aku pindah ke dalam piring Ini menurut aku masih kriwul gitu ya teman-teman ya Cuman ya agak sedikit tipis Tapi ya gak apa-apa Menurut aku ini masih berhasil Soalnya emang aku mau buat seperti ini Jadi cukup segini aja tutar aku kali ini Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian Buat kalian yang suka sama video aku Kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian Agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya Ini tanpa berlama-lama Langsung aja aku cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini tuh untuk tepungnya enak banget Buat kalian yang penasaran Langsung aja dicobain di rumah Dan bentuknya gak terlalu buruk-buruk banget ya teman-teman ya Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis See you ya di next video Thank you, thank you, thank you Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax